Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya masih bersama karya CM disini kepada kesempatan kali ini saya memberikan sajian video tutorial tentang yaitu mereview peralatan kamera ini saya gunakan untuk pakai yaitu untuk kamera ini adalah tripod jenis tipenya adalah WT3520 sekaligus ini saya juga mereview ini ring light-in bentuknya seperti ini dalam kerudusan ini saya membeli satu paket sekaligus oke pada kesempatan kali ini saya kepikiran membuat video ini dikarenakan waktu saya membeli di toko itu dari pegawai di toko nya itu itu senior ataupun masih baru itu saya kurang tahu ya saya membeli tripod yang jenis ini terus saya tanya dulu sebelum saya membeli saya tanya dulu itu fungsinya itu gimana cara kerjanya gimana nah itu si mbak-mbak yang pelayan tokonya itu kebingungan kayak kurang paham akhirnya saya lihat-lihat dulu gambar-gambarnya terus sepertinya saya sudah sedikit memahami akhirnya saya ajak ini dibuka aja dulu di dalamnya ya biar saya bantu cari tahu cara merakitnya akhirnya bisa akhirnya deal saya beli sekarang sudah menjadi milik saya ini ini sekarang saya mau saya mau saya unboxing ini ya wah ini ya warnanya hitam ini ya iya sudah ada bagnya ini ya alias tas ini ya kita buka isi di dalamnya ini ya seperti apa wah baru dibuka kelihatan sepertinya sudah cocok dengan keinginan saya ini ya sepertinya ini bagus ini bahannya tebal ya kuat masih baru ya ini ini ya masih ada kepleknya itu ini harganya ke ini ada harganya ini 299,90 ribu berarti dibulatkan 300 terus untuk ring lightnya ini harganya 65 ribu ini untuk ring light ini harganya ini 65 ribu jadi kalau dua-duanya dibulatkan ini satu setel ini harganya sekitar 365 ribu berarti ya mudah-mudahan ini ya bagus ini cocok ini saya ukur dulu ya ketinggian minimal tripod ini ya ketinggian tripod ini ketinggiannya minimal sebelum di rakit sebelum dipanjangin berapa ini tingginya ini sudah saya ukur ini tingginya ini 570 mm ya ataupun 57 cm ya segini tingginya ini ketinggian minimal sebelum dipanjangin ini ya ketinggiannya adalah 570 mm ya sekarang mau saya coba tes dulu gimana cara merakitnya oke gimana cara kerjanya ya disini ada tuas ini ya ini seperti biasa ya itu kebanyakan tripod ini juga ada itu tuasnya itu barangkali ini pemirsa sudah tahu juga ini ya cara kerjanya itu ini tuas ini ya ini tuas itu ini ya tuas ini kita iya ini ya kalau kita mengoperasikan ini ya kita putar ke arah kiri ini kalau kita mengoperasikan ya ini kita putar ke arah kiri sesuai yang kita inginkan sebaliknya kalau kita sudah menginginkan apa yang kita inginkan sesuai posisinya itu kita kencengin ke arah kanan oke selanjutnya ini saya pasang ini ringletnya ya ya bentuknya seperti ini ringlet ini saya juga baru pertama kali ini punya ini ya barang seperti ini ini ya ini ya pertama yang kita pasang ini tempat dudukan kamera ini ya ini dudukan kamera itu tuasnya itu itu batang itu batang tempat dudukan kamera itu pasangnya di sini ya di tengah ini ini kita gancingin ya sehingga ditekan gitu terus selanjutnya ini kita pasang yang sambungan ini ya antara tripod dan ringlet ini ya lampu ringletnya itu ada drat ya di sini juga ada drat dalam itu ada drat luar itu cara pasangnya begini ya ini drat luar itu kita buka dulu ya kita angkat drat ya di dalamnya itu kan ada itu tempat untuk memutar bautnya itu kita pasang seperti ini ya drat luar dan drat dalam nah disambungkan terus ini diputar sampai kuat secukupnya ya jangan terlalu kuat nanti pecah nanti ya oke seperti ini sudah cukup terus kita pasang ke tempat ini lednya ini ya kita pasang seperti ini oke sudah cukup terus kita pasang ke tripodnya itu ya ada kita masukin ya kita masukin ke tempatnya ini kancingannya kan terbuka tadi kita kancing kembali udah ngancing nah ini untuk kalau untuk ini lednya itu ya terlihatnya itu itu disini ada ini ya itu ada dratnya juga ini iya sebenarnya bak gampang kok paham di pak mudah dipahami ini ya oke seperti ini seperti ini kita kencengin sudah kita sudah menginginkan ke yang sesuai yang kita inginkan ya sudah lurus itu kita kencengin kuat oke terus selanjutnya kita pasang bagian kepala itu nanti tempat untuk mencapit HPnya itu ya nah disini ada drat ini ya drat ini kita lepaskan dulu ini drat ini kita lepaskan kita masukkan ke nah itu ada kepalanya masukin terus ini kita masukin kita tekan iya ada suara cetek bentuk ngancing terus drat tadi yang kita lepas kita kembalikan lagi di dratkan seperti ini iya ini kalau lednya tinggal gameawan kita ya mau di lurus atau mau apa itu nengkluk atau apa itu iya sudah cukup bagus sekarang saya coba langsung saya coba pasang saya pasang HPnya sekarang saya mau coba nyalakan lampunya oke mudah-mudahan ini lampunya normal ini lampunya ada ring light ini ada garansi satu minggu dari toko ini oke ini disambungkan pakai charge HP itu charge HP kita punya sendiri jadi bawaan dari toko tidak ada itu disini ada paling bawah itu ada power kita power kita nyalakan ini lampu kita ganti lampunya ada tiga pilihan namanya disitu ada empat tombol yang satu tempat tempat tombol itu paling bawah itu tombol yang ada lampunya itu tombol power yang ketiganya itu lampu gunta-ganti pilihan kita tinggal kita memilih lampu yang mana oke lampu sudah bagus tidak ada masalah selanjutnya saya mau melihat ketinggiannya ya ketinggian tripod ini sampai seberapa tingginya ya bisa dilihat memirsa ya disini ada dua kancingan ini disini ada dua kancingan ini tentunya ini ada tiga batang tuas ini ada tiga batang iya disini ada tiga kan kancingannya ada dua itu yang paling bawah itu bisa dibilang itu telapak kaki itu bisa gerak gerak itu biar nanti kalau dipakai biar lama itu kan posisinya telapaan itu kan harus pas itu posisinya semuanya sudah panjang posisinya sudah segini ya iya ini ini belum ini bisa ditambah panjang lagi belum bagian leher ini bagian leher kepala dan leher ini ada lagi ini lihat disini dilihat jelas disini ada derat ini ada derat ini ini kita putar ke arah kiri arahnya ini arah kirinya kita putar ke arah kiri biar kendor ini terus ini ada tuasnya ini ada handle ini kita putar dia naik terus ini dia kendor ini harus kendor itu deratnya ini kita putar oke sudah mentok oke sudah mentok itu derat tadi kita kencangin ke arah kanan oke seperti ini wah mantep banget ini ketinggiannya ini wah melebihi saya ini lampunya saya coba lagi untuk memastikan seperti ini lihat ini ketinggiannya melebihi saya ini bagus tinggi banget ini tinggal kita menyesuaikan kemauan kita mau kita menggunakannya ya seperti ini saya ukur dulu ini ketinggian maksimal tripod ini berapa ini ini ketinggian dari lantai bawah sampai atas ring lednya ini ketinggiannya adalah 5700 mm eh bukan ya oh panjangnya ini maksimal dari lampu ini adalah 1700 mm iya alias 1 meter 70 cm iya ini ketinggiannya segini ya oke mudah-mudahan video pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat ya buat pemirsa dimanapun berada ya oke jangan sampai lupa untuk selalu mendukung channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi tentunya dengan menekan tombol like komen lagi subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikah selamat menikah